Ada harus dibayar atau bagaimana, tapi kalau untuk event-event, saya dapat sedikit bonus ataupun tidak, ya yang penting event berjalan baik. Karena saya sendiri buat kehidupan pribadi, Tuhan kan sudah memberikan berkah, yaitu saya seringkali diminta untuk mengawal tambang batubara. Tapi karena ini sedang melibur, karena sudah memasuki musim kemarau, jadi saya berkesempatan untuk bisa melihat pelabuhan baju, dan ini bersyukur ya, sangat linda sekali. Ya, ini melihat alam semestanya, melihat lautnya. Kira-kira berapa hari Mbak Rara ada di sini? Tentatif ya, karena yang jelas kan, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau sudah kenal alam semestanya, lautnya, hewannya, awannya, dan manusianya, ya otomatis bisa betah, ataupun kawang hujan itu bisa jarak jauh, butuh energi. Ya, kira-kira Mbak Rara mohon daa dulu dengan sahabat Tribun dan seorang nonton banyak ini. Oke ya, nah ini medianya apa aja Tribun, terima kasih ya. Kompas Network, apa lagi ini? Geber News. Geber News, ya. Rara Cahaya Tarot, dan siapa? Oke, nah kalau ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Nah, memang kalau untuk modifikasi cuaca, itu kan tidak hanya tim doa saja ya yang berperan. Mungkin kan BMKG juga sudah semaksimal mungkin mendoakan, punya peralatan canggih, supaya bagaimana caranya tidak terjadi baja atau apa. Dan saya tetap terus support untuk Pak Jokowi dan semua menteri-menterinya. Jadi salam hormat juga buat Ibu Menlu, Ibu Rutno, yang memang punya kegiatan, juga kementerian terkait, dan juga ada kementerian BUMN, kementerian...